Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ketua Setia Indonesia Purwakarta Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Yang saya hormati Wakil Ketua 2 Bidang Umum dan Saram Prasana Ataupun bagian keuangan Kemudian para peserta pengarahan UJKOM Sesi pertama pada sore hari ini Yang saya hormati juga Bu Mira dari LSP Yang sudah bisa menyempatkan waktunya Untuk bisa bergabung dengan kami Dalam acara pengarahan UJKOM disini Baik, untuk mempersingkat waktu Langsung saja dimulai dengan sambutan dari Bapak Ketua Setia Indonesia Purwakarta Waktu dan tempat kami persilahkan Baik, terima kasih Pak Jalaluddin Sebagai pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita bisa bertemu bersama Dalam rangkaian acara UJKOMPETENSI Alhamdulillah pada hari ini Bisa dihadiri oleh Bu Mira Yang dari di Bandung ya Bu ya Alhamdulillah Sehat terus Dan seluruh jajaran tim LSP Fiksi Ganesa Dan juga jaringan BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi Pun juga yang saya hormati para pimpinannya Disitu ada Bu Farida dengan Bu Hajirina Dan seluruh pegawai Setia Indonesia Purwakarta Pun juga adek-adeku sekalian Mahasiswa-mahasiswi Setia Indonesia Purwakarta Yang sekarang sudah masuk Ada disini sekitar 70-an Dari yang sudah daftar Bu Mira Ada sekitar 255 peserta Ini sengaja kita pilah-pilah Untuk diberikan pengarahan Dari khususnya dari lembaga Dan juga dari LSP Kami mohon kepada Bu Mira nanti Untuk bisa memberikan pengarahan Masukan kepada Mahasiswa-mahasiswi kita ini Karena Sebagaimana kita ketahui bahwa Uji kompetensi ini merupakan Uji Kemampuan mahasiswa kami Yang di dalamnya ada Tiga kluster Dan sudah kita bagi Dan juga sudah merupakan Kompetensi khusus Yang saya pikir ini belum ada di kampus Lain selain dari Setia Di bawah naungan PT KIS Bu Jadi dari kampus-kampus yang lain itu Tidak ada Nah ini program ini Sengaja kita buat Untuk memotivasi mahasiswa kami Nanti ke depan Lebih berkompeten lagi Karena tantangan dalam dunia kerja Dalam dunia usaha Dan juga dalam dunia Keseharian nanti Sangat Banyak sekali Oleh sebab itu Mohon kepada Tim Nanti juga akan ada penguji Pengujinya sengaja Kita tidak tampilkan disini Biar nanti pas hari Sabtu dan Minggu Semuanya menjadi kejutan Bersama ya Ada beberapa penguji di kita juga Yang sudah tersertifikasi Salah satunya adalah Bu Haji Rina Yang sudah mempunyai sertifikat Sebagai asesor Uji kompetensi Nah oleh sebab itu Pada seluruh mahasiswa Mohon untuk mengikutinya Arahan ini dengan maksimal Agar bisa tahu Apa saja yang harus dipersiapkan Nanti pada saat Pelaksanaan Di Minggu depan nanti Baik itu mungkin saja Yang bisa saya sampaikan Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih kepada Bu Mira Dan seluruh jajaran Setia Indonesia Purwakarta Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih kepada Bapak Ketua Setia Indonesia Purwakarta Yang telah memberikan sambutannya Terkait dengan pengarahan Uji Kom saat ini Berikutnya Langsung ke sambutan Sekaligus mungkin arahan Dari Bu Mira Sebagai perwakilan dari LSP Fiksiganesa Bandung Kepadanya kami persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Senang sekali Saya bisa Hadir disini Walaupun kita bertemu Secara virtual Karena biasanya Kalau ada pengarahan Pengarahan seperti ini Jarang sekali Saya bisa berkesempatan Datang ke Purwakarta Karena biasanya Pasti bentrok Dengan kampus yang lain Kalau tidak bentrok Sama kampus Bogor Misalnya pasti bentrok Dengan Kampus Yang di Karawang Jadi beberapa kali Memang Kebetulan saya Selalu tidak bisa Datang ke Purwakarta Jadi selalu diwakilkan oleh Staff LSP yang lain Tapi sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Sekali lagi Pada Bapak Ketua STI Sariah Kepada Wakil Ketua Satu Dua Tiga Kepada Ketua TUK LSP Di Purwakarta Yang telah memberikan Kesempatan ini Salawat dan salam Mari kita curahkan Pada jenjuran kita Nabi Bishar Muhammad Assalamualaikum Puji dan syukur Kita penjatikan Kehadirat Hilahi Robi Karena kita sudah Dipertemukan pada hari ini Untuk Pelaksanaan Pengarahan Puji Kompetensi Walaupun sebetulnya Pengarahan secara teknis Nanti akan disampaikan Oleh Ketua TUK Sebagai Kepanjangan Tangan LSP Di sana Di Di Purwakarta Nah tapi Perlu saya jelaskan Sebelumnya Bahwa LSP Piksi Ganesa Itu adalah Lembaga Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Sebagai Kepanjangan Tangan dari BNSP BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nah LSP Piksi Ganesa Ini sudah Memegang Lisensi Lisensinya ini Diperoleh Melalui suatu Proses akreditasi Yang cukup Panjang Sampai Akhirnya Kita Memperoleh Lisensi Untuk Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Di Beberapa TUK TUK Itu tempat Uji Kompetensi Kantor pusatnya Ada di Bandung Di Jalan Gatau Subroto 301 Tapi Ada beberapa TUK Berupa kampus-kampus Lain Yang diizinkan Untuk Melaksanakan Uji Sertifikasi Nah Kebetulan Salah satunya Adalah Kampus STIS Syariah Purwakarta Apa sih sebenarnya Tugas dari LSP Itu Banyak sebenarnya Yang pertama Menyediakan tenaga Penguji Atau asesor Jadi Uji kompetensi Yang dilakukan Itu Tidak dilakukan Oleh asal Oleh dosen Setempat saja Tidak Tetapi Harus Dilakukan oleh Asesor Yang memang Sudah Kompetensi Yang memang Sudah Memperoleh Apa namanya Sertifikat Dari BNSP Karena Nanti semuanya Harus dipertanggungjawabkan Secara nasional Nah Kebetulan Di STIE Purwakarta Ini Ibu Rina Baru saja Memperoleh Sertifikat Yang menyatakan Bahwa beliau Kompeten Menjadi Asesor Untuk Berkiprah Di STIE Syariah Purwakarta Nah Tugas berikutnya Melakukan asesmen Menyusun Kualifikasi Dengan Mengacu Pada KKNI Kemudian Menjaga Kinerja Asesor Dan TUK Membuat Materi Kumpetensi Mengawasi Memonitor Dan sebagainya Nah Menurut Informasi STIE Syariah Purwakarta Ini akan Melaksanakan Empat Skema Yaitu Mu'amalah Buyuh Musyarokah Dan Mudayana Saya berharap Sekali Semua Peserta Bisa Mengikuti Dengan Semaksimal Mungkin Walaupun Saya tahu Kondisinya Sekarang Berbeda Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Sekarang Kita dihadapkan Pada satu Kondisi Pandemi Yang membuat Kita harus Memperhatikan Protokol Kesehatan Kalau Kalau ada Yang Yang dilakukan Secara Fisik Misalnya Dilakukan Di laboratorium Saya Berpesan Tolong Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan Jadi Jaga jarak Pakai Masker Kemudian Nanti Kepada Panitianya Juga Bu Rina Dan Teman-teman Tolong Diawasi Dengan Baik Supaya Kita Menghindari Ada Hal-hal Yang bisa Melimbulkan Masalah Di kemudian Hari Kemudian Kalau ada Yang dilakukan Secara Daring Atau Online Itu juga Silahkan Diatur Dengan Sebaik Mungkin Tetap Mengacu Pada Konsep Atau Prosedur Uji Kompetensi Yang telah Kita Persiapkan Dari Tahun Ke Tahun Jadi Tolong Dilakukan Dengan Sebaik Baiknya Uji Kompetensi Ini Selain Biayanya Maha Persiapannya Juga Tidak Bisa Disepeletkan Karena Hasil Akhirnya Nanti Adalah Kompeten Dan Tidak Kompeten Kalau Misalnya Tidak Sungguh Sungguh Kemudian Tidak Lulus Tidak Kompeten Jadi Tolong Disiapkan Dengan Sebaik Baiknya Baik Pesertanya Maupun Panitianya Nanti Selanjutnya Pengarahan Secara Teknis Akan Disampaikan Oleh Para Asesor Yang Ada Di Sana Panitia Uji Kompetensinya Saya Ucapkan Selamat Menjalankan Uji Kompetensi Dengan Sebaik Baiknya Semoga Hasilnya Tetap Sesama Dengan Kalau kita Melaksanakan Uji Kompetensi Tidak Dalam Keadaan Pandemi Sekarang Selamat Melaksanakan Tugas Terima Kasih Atas Dukungannya Kepada Bapak Ketua STIH Purwakarta Kemudian Para Jajaran Wakil Ketua Kepada Seluruh Dosen Asesor Semuanya Semoga Berjalan Dengan Lancar Sukses Dan Hasilnya Semua Kompeten Amin Amin Terima kasih Hanya itu yang ingin Saya sampaikan Sekali lagi Terima kasih Bila hituh Fikwal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Pada Bu Mira Yang telah memberikan Sambutannya Sekaligus arahan Dalam Pelaksanaan Ataupun Pengarahan Uji Kompetensi Berikutnya Mungkin ada Tambahan Dari Bu Ajarina Sebagai Wakil Ketua Satu Bidang Akademik Dipersilahkan Terima kasih Kepada Pak Jalan Kepada Pak Jalan Kepada Pak Jalan Kepada Pak Jalan Yang sedang memberikan Kepada Pak Jalan Untuk Kepada Menyampaikan Salam Dan Kepada Adik-adik Kepada Tercinta ini Alhamdulillah Wasyikurillah Hari ini Kita sudah bisa Berkumpul Meskipun Dalam kondisi Sertual Tapi tetap Semangat ya Kalian Jangan Kutus asa Di masa pandemi Ini Ini adalah Sebuah tantangan Dimana Orang-orang Yang bersiap Untuk menerima Tantangan Alhamdulillah Kita bersyukur Selalu Kepada Allah Bahwa kita Masih Terima Sertiakan Diman-iman Islam Begi yang luas Teman Sahabat Sil Dan Tentunya Jangan lepas Bersyukur Selamat Salam Mudah-mudahan Kita Bersyukur Untuk Bersyukur Kita Mungkin kita Bisa mendapatkan Sepat Di hari Akhir Alhamdulillah Terima kasih Kepada Keputua Yang tadi Sudah Memberikan Samputan Kepada Kita Semua Yang sudah Sebulan-bulan Kita Tidak Berketak Dan Alhamdulillah Juga Kepada Ibu Mira Selaku Keputua LSP PPG Dari Bandung Yang telah Memberikan Samputan Kepada Kami Juga Memberikan Motivasi Agar Kita Semuanya Bisa Melaksanakan Sejadian Ini Dengan Baik Kepada Kerapin Timan Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Sudah Stay Farida Pak Cahyo Lalu Di sini Juga Ada Pak Eka Tim Solid PS Yang sudah Senang Biasa Bersama-sama Mempersiapkan Setiap Kegiatan Lalu Ada Adik-adik Kita Mahasiswa Semuanya Sehat Lalu Semangat Nanti Kita Akan Bertemu Di Saat Uji Kompetensi Karena Kami Memberikan Kesempatan Bu Mira Mohon Ujin Kami Akan Melaksanakan Secara Tatak Muka Karena Tatak Muka Yang Dilaksanakan Di kampus Ini One by One Istilahnya Satu Persatu Tidak Bergerombol Lalu Berada Di Sebuah Ruangan Lalu Dilakukan Wawancara Kita Akan Mengetahui Mahasiswa Terkait Dengan Teorinya Melalui Wawancara Lalu Ada Prakteknya Nah Di Sini Kenapa Uji Kompetensi Ini Diadakan Karena Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Dan Termen Big Good Nomor 81 Tahun 2014 Tentang SKPI Keteraan Pendamping Ijazah Nah Ini Ada Ijazah Certifikat Kompetensi Certifikat Profesi Pendidikan Tinggi Serta Curriculum Pendidikan STA Bahwa Setiap Tahun Ajaran Diakhir Senester Genat Dan Sesuai Kalender Kediatan LSP Di Tahun 2020 Dan Kalender Akademik Tiet Indonesia Tahun 2020 Bahwa Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa SPS Indonesia Purwakarta Ada pun Hal-hal Yang harus Diikuti Ya Oleh Kalian Karena Disini Kan Ada Yang Baru Yang Mengikuti Untuk Klaster Dasar Yaitu Muamalah Nah Disini Saya Sampaikan Dulu Bahwa Disini STA Syariah Indonesia Purwakarta Telah Bekerjasama Dengan LSP Politeknik Istuganesa Lalu Uji Kompetensi Diwajibkan Untuk Seluruh Mahasiswa STA Syariah Indonesia Uji Kompetensi Ini Terbagi Menjadi Tiga Klaster Ada Klaster Dasar Yaitu Klaster Muamalah Ini Wajib Untuk Semua Angkatan 2019 Termasuk Kelas Extension 2020 Atau Angkatan 2018 Yang Belum Lulus Silahkan Bisa Mengulang Lalu Ada Klaster Menengah Yaitu Klaster Buyuh Nah Ini Bagi Angkatan 2018 Dan Syarat Untuk Mengikuti Klaster Menengah Atau Buyuh Ini Yaitu Pesertanya Harus Sudah Kompetensi Pada Klaster Muamalah Yang Dasarnya Lalu Yang Klaster Atas Klaster Atas Atau Klaster Lanjutan Itu Ada Klaster Musyarokah Atau Surka Dan Untuk Ekonomi Syariah Dan Ada Mudayana Yang Untuk Mahasiswa Perbankan Syariah Nah Ini Untuk Angkatan 2017 Dan Tidak Diperkenalkan Bagi Yang Belum Kompetensi Lada Klaster Buyuh Semua materi Ini Sudah Kami Berikan Di Kelas Dan Nanti Materinya Kalian Bisa Download Di Ruang Chat Kita Ada Materi Di Ruang Chat Kita Silahkan Di Download Karena Mahasiswa Yang Mengikuti Pengarahan Di Ini Adalah Mahasiswa Yang Sudah Daftar Baik Melalui SO Keuangan Maupun Melalui Google Form Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Masuk Ke Ruang Ini Tapi Belum Daftar Ayo Segera Daftar Karena Disini Kita Sudah Mencatat Perhari Ini Pak Ketua Bu Mira Samp Sampai Dengan 30 Abus Hari Ini Pukul 14 Tadi Sudah Bertambah Sudah Ada Jadi Total Dengan 2016 Yang Lalu Saya Masukkan Semua Ada 276 Berarti Masih Ada 67 Orang Tersebut Yang Belum Bakar Jadi Kita Menunjukkan Kesempatan Hingga Hari Rabu Tanggal 2 September 2020 Ada pun Metode Uji Kompetensi Yang Sudah Berlaku Dari Tahun 2015 Dulu Yaitu Dilakukan Secara Tetap Muka Kita Akan Mengetahui Menggali Teori Dari Kluster Kluster Tersebut Melalui Wawancara Dan Juga Praktek Nanti Kalian Akan Ditanyakan Langsung Ya Secara Perorangan Jadi Seperti Wawancara Nanti Ditanya Teorinya Misalkan Sampau Malah Lalu Statusnya Seperti Apa Nanti Ayatnya Yang Bersaitan Mungkin Nanti Silahkan Kalian Praktekan Menulisnya Apa yang Diringkan Oleh Asesornya Apa yang Ingin Dibilis Silahkan Atau Mungkin Dilepaskan Silahkan Silahkan Mengikuti Apa yang Diarahkan Oleh Asesornya Karena Asesor Yang Ada di Kota Insya Allah Sudah Kompeten Karena Karena Mereka Mereka Adalah Ahli Dibilisnya Lalu Ini Semua Mahasiswa Sudah Wajib Mendaftar Register Melalui SO Dan Juga Mengisi Permohonan Ujiko Melalui Google Form Untuk Mendapatkan Kartu Kendali Nanti Kartu Kendali Ini Ada Ada yang Merah Ini Muamalah Ini Untuk Laster Muamalah Yang Merah Ting Ting Lalu Yang Kuning Ini Untuk Buyuk Untuk Laster Buyuk Lalu Untuk Yang Musyaroka Ekonomi Syariah Ini Ada Yang Hijau Ini Kartu Kendalinya Wajib Dibawa Pada Saat Kalian Masuk Kedalam Ruangan Jadi Ketika Berada Di Ruangan Kalian Bawa Diri Kalian Masing-masing Dengan Ilmunya Dengan Kemampuannya Dan Bawa Kartu Kendalinya Nanti Setelah Diuji Ini Ditanda Tangan Oleh Pengujinya Lalu Ini Yang Biru Ini Adalah Untuk Cluster Atas Yang Mudayanah Untuk Kali Terbantuan Syariah Jadi Nanti Kartu Kendali Ini Bisa Kalian Dapatkan Bisa Pada Saat Hari Karena Nanti Informasi Akan Disampaikan Kelompoknya Lalu Jam Berapa Kalian Terus Hadir Biarnya Terlalu Lama Menunggu Tetapi Kalau Telat Juga Hati-hati Nanti Kita Harus Mengulang Dari bawah Sistemnya Jadi Dimongon Nanti Diperhatikan Insya Allah Sudah Kita Sembar Tanggal Tidak Pengelompokannya Lalu Juga Ini Kartu Kendalinya Bisa Didapat Bahwa Bukti Pembayarannya Akademik Nanti Diganti Dengan Satu Kendali Lalu Juga Di Sini Keserta Yang Tidak Hadir Pada Saat Pelaksanaan SRIG Kompetensi Sesuai Dengan Jadwal Yang Ditarkan Bisa Dianggap Mengundurkan Diri Jadi Kalau Misalkan Tidak Bisa Tapi Sudah Bayar Itu Hati-hati Mudah-mudahan Semuanya Sehat Dan Tidak Tidak Halangan Nah Nanti Keserta Yang Sudah Kompeten Akan Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Dari LSP 63 Dan Semua Keserta Diwajibkan Memakai Dagang Jurusan Yang Kuning Orang Dalamannya Nanti Warna Masetnya Kalau Atward Hitam Kalau Yang Lalu Yang Atward Juga Kerudungnya Hitam Kolor Kalau Jangan Jangan Pakai Kerudung Hitam Kolor Masetnya Hitam Yang Ter Yang Atward Lalu Juga Pakai Rock Hitam Tidak Menggunakan Celana Jin Yang Iwan Celana Panjangnya Kain Kolor Jangan Termotif Apalagi Dan Katuk Dalinya Di Bawah Serta Kuasai Materinya Lalu Juga Ini Ini Pengarahan Hari ini Kalian Sudah Datang Nanti Dilihat Di ruang Chat Ada Absent Silahkan Kalian Absent Melalui Google Form Yang Sudah Dipirim Nanti Melalui Chat Mudah-mudahan Ini Para Host Sudah Menyampaikan Baik Itu Materi Lalu Juga Link Absent Nah Ini Karena Semua Peserta Uji Kompetensi Wajib Mengikuti Pengarahan Ini Jadi Jadwal Uji Kom Nanti Ini akan Disampaikan Pada Hari Kamis 3 September 2020 Dan Pendaftaran Untuk 67 Orang Yang belum Kami Akan Buka Sampai Hari Rabu 2 September 2020 Gimana Gak Gak Baiknya Nih Tidak Perlokat 1 Selalu Baik Kalian Semuanya Alhamdulillah Nanti Informasi Lengkap Silahkan Menghubungi Tim Solid Tidak Bisa Ke TNI 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 Atau TNI Lalu Lalu Juga Disini Masih Ada Materinya Untuk Saya Sampaikan Estimasinya Rencananya Ibu Mira Estimasi Keseluruhannya Ada 343 Orang Yang Akan Mengikuti Ujikom 2020 Mohon Doanya Semoga Semuanya Sehat Selamat Lancar Penggiatannya Yuki Dan Sampai Hari Ini Sudah Ada 276 Orang Yang Mendaftar Nah Mungkin Itu Saja Yang Akan Sampaikan Mengapa Ujikom Ini Dilakukan Tadi Sesuai Dengan Undang Nomor 12 Tahun 2012 Lalu Terkait Juga Termendik Book Nomor 81 Tahun 2014 Yang Tidak Lupa Juga Bahwa Ini Terkait Dengan Visi Suki Indonesia Karena Visi Kita Adalah Menjadi Perguruan Tinggi Yang Ungul Dan Berdaya Saing Dalam Menghasilkan Sarjana Ekonomi Islam Yang Berbasis Teknologi Informasi Di Jawa Barat Tahun 2025 Berbeda Nasional Mungkin Itu Saja Masa Yang Sampaikan Apakah Ada Yang Bertanya Mau Satu Dua Ada Yang Mau Bertanya Mungkin Bapak Hoss Pak Jala Bisa Membantu Ada Yang Bertanya Mungkin Baik Silahkan Bagi Yang Mau Bertanya Bisa Langsung Di Unmute Si Speakernya Ataupun Mikrofonnya Sambil Menunggu Ini Materi Ujikom Sudah Bisa Di Download Pak Jalau Sudah Men-share Ini Ada Di Ruang Chat Silahkan Kalian Download Dan Yang Mengikuti Pengarahan Adalah Mahasiswa Yang Sudah Mendaptar Saja Mudah-mudahan Semuanya Sehat Untuk Absen Sudah Sudah Dishare Oleh Semi Daftar Hadir Pengarahan Ujikom Hari ini Silahkan Jangan Sampai Pengarahan Kalian Tidak Mengabsen Nah Sambil Menunggu Kalau Misalkan Tidak Ada Yang Bertanya Mungkin Sudahan Saja Sudah Dipahami Untuk Mahasiswa Yang Baru Silahkan Ada Yang Mau Bertanya Oh Sari Bukan Mahasiswa Baru Mahasiswa Yang 2019 Yang Yang Pertama Kali Akan Mengikuti Silahkan Yang Akan Mengikuti Kelas Terimu Amal Karena Disini Kelas Reguler Itu Ada 157 Kelas Magang Ada 98 Orang Dan Yang Sudah Tahun Angkatan 2016 Itu Ada 21 Orang Silahkan Ada Yang Tanya Tidak Diharapkan Semuanya Mahasiswa Sudah Bisa Memahami Materi Yang Sudah Kita Share Di Ruang Share Dan Oh iya Maaf Tadi Di Awal Agak Mungkin Sedikit Terlambat Karena Memang Harus Di Refresh Dulu Komputernya Yang Terkait Dengan Digital Ini Kalau Misalkan Sudah Tidak Ada Mungkin Cukup Saja Pak Jalan Ini Memang Sebentar Karena Diharapkan Mahasiswa Yang Angkatan 2019 Terutama Yang Baru Dan Mahasiswa Yang Extension 2020 Sudah Bisa Memahami Jadi Nanti Pada Tanggal Sabtu Dan Minggu Harus Datang Ke sini Nanti Di Share Tanggal 3 September 2020 Materi Kelompoknya Oke Pak Jalal Sepertinya Sudah Cukup Materi Yang Sudah Saya Berikan Karena Tidak Ada Yang Beritanya Sepertinya Diharapkan Sudah Memahami Semua Sudah Mengerti Terima Kasih Sekali Lagi Ibu Ketua 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 Ibu Mira Lalu Juga Bapak Ketua Indonesia Terima Kasih Dan Untuk Tim Solid Terima Kasih Untuk Adik-adik Semuanya Terima Kasih Terima Kasih Maaf Jika Ada Ucap Dan Sikap Seng Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Bu Haji Yang Telah Memberikan Arahan Dalam Pengarahan Uji Kompetensi Berikutnya Mungkin Ada Tambahan Dari Wakil Ketua Tua Oke Mungkin Dari Pak Cahyo Ada Tambahan Pak Perwito Barangkali Mau Menambahkan Silahkan Pak Atau Sekap Selamat Purina Semoga Uji Komnya Lancar Amin Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Perwito Sudah Ikut Bergabung Juga Untuk Sesi Pengarahan Sesi Pertama Ini Kita Cukupan Terlebih dahulu Bagi Para Peserta Yang Sudah Mengikuti Sesi Pertama Ini Diharapkan Tidak Mengikuti Kembali Sesi Kedua Nanti Supaya Nanti Partisipan Yang Belum Mengikuti Bisa Mengikuti Pengarahan Ini Saya Beritahu Terima Terima Kasih Kepada Ketua Sesi Indonesia Prokerta Wakil Ketua Satu Wakil Ketua Dua Dan Wakil Ketua Tiga Abu Mira Dan Pak Perwito Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Bisa Mengikuti Pengarahan Uji Kom Ini Saya Mohon Maaf Banyak Kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum